Halo, halo semuanya. Di video ini aku mau review Nefskaya Sonnet Watercolor. Nah, Nefskaya Sonnet ini adalah adiknya Nefskaya White Knights atau versi student grade-nya. Kalau White Knights itu kan versi professional grade-nya. Aku belinya di Bali Artemedia yang set 16 warna dan ada free gift ini nih, Nefskaya Sonnet Gouache yang warna hitam. Packagingnya itu seperti ini dari cardboard gitu. Terus di bagian belakangnya itu ada penjelasan tentang Sonnet ini plus list warnanya. Penjelasannya sih cukup lengkap ya, cuma sayang aja nggak ada informasi tentang pigment-pigmentnya. Oke, sekarang kita buka, kita lihat dalamnya. Jadi ada pembatasnya gitu ya. Dari plastik gini, bisa dilihat karakternya tuh persis sama kayak White Knights yang tipenya basah gitu, yang emang nggak akan kering. Bisa dilihat tadi ada beberapa yang nempel juga di pembatasnya. Oke, sekarang kita swatch dulu ya. Nah, bisa dibilang feelingnya itu mirip banget sama White Knights. Jadi yang warnanya tuh vibrant, terus juga gampang banget di rewet-nya, sama sekali nggak susah. Kuasnya kita basahin sedikit aja, kita colek ke watercolernya, itu langsung keambil warnanya. Nah, setelah swatch ini, aku juga akan membandingkan warna-warna yang sama antara Sonnet dan White Knights. Seperti yang dilihat, yang di sebelah kiri itu Sonnet dan yang di sebelah kanan itu White Knights. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Nah, ini dia hasilnya perbedaannya dari Sonnet dan White Knights. Mungkin kalau di kamera nggak terlalu terlihat ya, tapi aslinya itu yang White Knights itu lebih transparan dibandingkan yang Sonnet. Itu memang udah jadi salah satu ciri khas student grade ya, memang biasanya tuh lebih opaque dibandingkan yang professional grade. Jadi yang professional grade itu biasanya akan lebih transparan dibandingkan yang student grade. Nah, tapi meskipun dia nggak se-transparan yang professional grade, menurut aku kualitasnya sangat baik sih. Menurut aku sama sekali nggak chalki. Nah, ini sekarang aku mau coba mixing warna-warna primary-nya. Biasanya itu kalau student grade atau watercolor yang affordable, kadang saat di mixing itu hasilnya akan buteg, nggak jernih. Nah, tapi Sonnet ini menurut aku hasilnya sangat vibrant juga, nggak kalah sama yang White Knights. Selanjutnya aku mau coba quick painting menggunakan Sonnet ini, apakah hasilnya itu bisa blend dengan baik atau nggak. Aku sama sekali nggak ngerasa ada kesulitan atau apapun painting menggunakan Sonnet ini. Jadi, kesimpulannya adalah kalau kalian lagi nyari watercolor yang kualitasnya bagus, walaupun student grade, bisa coba Sonnet ini. Karena dengan harga Rp. 160.000 udah dapet 16 warna, berarti satu pen-nya itu, full pen-nya itu hanya Rp. 10.000. Bagi aku sangat worth it banget untuk dicoba. Nah, yang membedakan dari White Knights itu adalah light fastness-nya atau bagaimana cat itu tahan terhadap cahaya matahari atau cuaca. Sehingga warnanya itu tidak akan cepat pudar. Jadi, kurang lebih itu review aku untuk Sonnet watercolor ini. Menurutku sangat affordable, kualitasnya bagus, nggak kalah dengan yang professional grade. Jadi, buat kamu yang penasaran, menurut aku Sonnet watercolor ini sangat worth to buy banget. Oke, sekian review dari aku. Semoga ini membantu kalian yang lagi kepengen beli, cuma masih ragu nih. See you on next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax